Jangan naruh fotonya Holifah, Wali Songo, siapa yang menggambar Wali Songo, gak mungkin mereka itu mau digambar, berarti di feeling, kok wani yang feeling Wali Songo, mungkin niatnya cinta kita, bukan itu, gak ada videonya, gak ada fotonya waktu itu, jangan, jangan beli kaos, jangan beli lukisan Wali Songo, Holifah, jangan, jangan dibeli yang seperti itu, kalau misalnya jaringan beli fotonya Habib Umar bin Hafib, kan memang itu bener, gak apa-apa, misalnya jaringan mau pasang fotonya Habib Mundir, hal-hal-hal, gak ada masalah, emang ada, misalnya jaringan mau pasang fotonya Habib Soleh, hal-hal terus malang, pasang, gak ada masalah, karena memang bener. Jangan kan diriku, semutungkan marah, bila terlalu Itu ada di komunitasnya Gus Hanif Farhan, sepertinya beliau itu mau menutup sementara channelnya yang satunya yang baru ya, yang fokus bicara tentang nasab, dan mungkin akan menghidupkan channelnya yang lama. Ya tetapi kalau saya baca, sepertinya mungkin ada indikasi mau tidak terlalu fokus bicara masalah nasab, mungkin sudah mau ganti ke jer ya, atau ke jazem ya, jadi rova, nasab, jer, jazem, atau begitulah. Ya setidaknya itu bagus ya, biar nanti kalau misalnya channelnya hilang itu, orang tidak berpikir macam-macam, apa di serbu, atau apa, dan sebagainya. Karena memang ada channel-channel kelompok sebelah ini yang, apa bahasanya ya, rungkat ya, ada beberapa itu, yang entah di-strike atau entah apa ya. Menanggapi apa yang menjadi cuplikan tadi itu, ada seorang Habib yang berceramah, Janganlah pajang foto atau lukisan Wali Songu, lukisan Khulaf Oro Shidin ya, termasuk Shidin Ali kan, para Holifah itu. Tapi ya pajanglah foto Habib Umar, foto-foto Ba'alawi gitu. Alasannya adalah karena yang Ba'alawi itu asli foto ya, kalau yang satunya diterka-terka saja, diterawang ya. Artinya tidak mungkin itu sesuai aslinya, karena yang melukis aja belum tentu kenal ya, belum tentu tahu seperti apa wajah aslinya, tapi dia menerka-nerka, kok berani kepada Wali nerka-nerka, atau bahkan kepada para sahabat nerka-nerka ya. Ada satu cerita begini, jadi di dalam kitab Doa Bidul Ma'rifah, Fi Usuli Al-Istidlal Wal-Munadoroh, kalau tidak salah ya, di situ ada bab tentang Marotibu Al-Hujjaj, atau Marotibu Al-Hujjah ya, jadi tertip-tertip atau tingkatan dari hujah. Ada yang paling buruk, yaitu namanya hujah mohkolato. Hujah mohkolato itu adalah argumentasi jebakan, atau argumentasi ngeles, yang sebetulnya sudah jelas hujah batilah, hujah yang buruk, jadi cuma ngeles saja. Sehingga seolah-olah bisa menang, padahal ya karena ngeles saja, atau hilah gitu ya. Nah, salah satu dari bentuknya adalah ketika ada satu kata ganti, atau domer itu sebelahnya ya, keterangannya ada di sebelah itu, apabila ada satu kata ganti, di mana dari kata ganti ini, sebelumnya itu ada beberapa person, beberapa objek-objek, yang mungkin saja diwakil oleh kata ganti ini. Jadi misalnya sebelumnya menyebut lima nama, atau tiga nama, iddatu asmain ya, maman, mimin, markona, laki-laki semua ya, maman, mimin, mukidi, tiga lah. Kemudian setelahnya mendatangkan kalimat hu. Lalu hu ini kan huah, huah kan mestinya kembali ke salah satu yang tiga ini, cuma yang mana. Tidak dipastikan yang mana. Sehingga dengan begitu, nanti ada berbeda-beda pemahaman orang mendengarnya. Nah, jadi mengelabui lah bahasanya. Tetapi kadang-kadang ini penting. Hujah begini kadang-kadang penting dan berhasiat. Ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari Al-Mutasif, orang-orang yang fanatik. Jadi dulu itu ada satu pertemuan. Dua kelompok. Al-Mutasif fi Fadilati Abi Bakrin, Al-Mutasif fi Fadilati Ali'in. Rujullahu anhumma, amin, ar-rahum, amin. Jadi kelompok yang mengagung-agungkan Abu Bakar, artinya yang meyakini Sayyidina Abu Bakar lebih mulia dari seluruh sahabat, termasuk dari Sayyidina Ali. Yang satunya enggak. Yang kelompok satunya ini meyakini Sayyidina Ali yang lebih mulia dari semua sahabat, termasuk dari Abu Bakar. Ini sama-sama Muta Asif ya. Lalu, Soedal Ali'in mu'iladarujati Al-Mimbar. Seorang alim itu naik di mimbar yang tinggi, mau berceramah. Lalu ditanya. Jadi orang alim ini ditanya. Manil Afdol, siapa yang lebih unggul? Siapa yang lebih mulia? Abu Bakar atau Sayyidina Ali. Maka orang ini menjawabnya gampang. Al-Afdol, Man adalah orang kanat bintuhu tahtahu. Jadi ada domirhu, ada tahtahu, ada domirhu. Ada domirhu dua. Dimana ini takupannya kan juga dua orang. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali. Domirnya juga ada dua. Nah, ini domirnya ini kemana hunya ini? Bagi yang mengunggulkan Sayyidina Ali, itu berpikir bahwasannya, kanat bintuhu itu adalah hu yang pertama itu kembali ke Rasulullah. Berarti putra Rasulullah. Eh, putri ya. Bintu, putri Rasulullah. Siapa? Sayyidah Fatimah. Tahtahu adalah ada di bawah penguasaannya. Siapa hu di sini? Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidah Fatimah kan di bawah penguasaan Sayyidina Ali. Maksudnya menjadi istrinya. Jadi bagi yang mengunggulkan Sayyidina Ali, dianggap jawaban ini cocok untuk mereka. Artinya mereka seolah-olah si Alim ini menjawab bahwa yang lebih unggul Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Ali itu sama dengan deskripsinya. Apa itu? Kanat bintuhu tahtahu. Atau tahtayadihi. Orang yang anak perempuan Nabi ada di bawah penguasaannya. Berarti menantunya Nabi. Yang menikah dengan putri Nabi. Tetapi yang bekariun, bahasanya yang mengunggulkan Sayyidina Abu Bakar. Itu juga merasa Abu Bakar yang lebih unggul. Dengan narasi yang sama itu. Kenapa? Karena mereka memahaminya begini. Kanat bintuhu. Ada anak perempuannya Abu Bakar. Tahtahu ada di bawah penguasaan Nabi. Berarti siapa anaknya Abu Bakar? Sayyidina Aisyah. Ada di bawah penguasaan Nabi. Menikah dengan Nabi. Berarti yang merupakan mertuanya Nabi. Jadi satu kalimat bisa relevan untuk menantu. Bisa relevan untuk mertua. Kalau domir bintuhu itu punya kembali ke Rasul. Berarti menantu. Ada di bawah penguasaannya. Berarti Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali menantunya. Tapi kalau tahtahu bintuhu ini anaknya adalah Abu Bakar. Kembalinya kepada Abu Bakar. Berarti yang tahtahuunya itu Rasul. Berarti yang menjadi mertuanya Rasul. Kenapa? Karena orang yang anak perempuannya. Ada di bawah tangan Rasul. Berarti mertuanya Rasul. Rasul menikah dengan anak perempuannya. Oh berarti jadi Abu Bakar ya. Jadi satu kalimat itu. Karena berubah-ubah maknanya domir-domirhu ini. Apa kembali ke Sayyidina Ali. Apa kembali ke Abu Bakar. Maka menjadi relevan. Untuk menantu. Juga bisa untuk mertua. Tergantung dikembalikan kemana. Dan orangnya tidak menjelaskan. Sehingga dari jawaban itu. Dua orang ini tidak jadi konflik. Karena merasa sama-sama lebih unggul. Itu trik ulama kalau menjelaskan. Bagaimana cara menjawab. Kalau masalah cuplikan tadi itu. Apa yang? Lupa saya. Ngomong apa tadi orang itu ya? Oh ini apa? Janganlah. Yang asli. Janganlah yang. Yang itu kan cuma terkaan. Jangan dijual. Jangan dibeli. Atau jangan dipajang. Yang ini yang asli. Ya memang kita lebih bagus. Yang asli ya. Begitu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.